Jadi ada sebuah drama terbaru di internet ya, di Indonesia lah maksudnya Yang mana kemarin sebuah itu sebuah mungkin badan atau apa namanya TB World Ngeposting sebuah hasil voting yang mana isinya adalah top 100 most beautiful woman Jadi 100 wanita tercantik di seluruh dunia Jadi ini ada berbagai macam kategori ya dari Jadi si videonya ini kalau kalian mau lihat full listnya Nanti gue share di deskripsi Yang menarik dari list ini adalah dan yang menjadi sumber drama Yaitu yang di ranking nomor 5 adalah Lesti Kejora Ya artis tanah air, eh artis Lesti Kejora ini youtuber ya kalau nggak salah Youtuber tanah air, entah artis juga atau nggak gue juga kurang tahu Tapi karena dia berada di nomor 5 dari 100 Orang pada banyak protes ya Terutama yang protes itu ya bisa kalian duga adalah fansnya K-pop Jadi gue baru saja mempostingan kayak gini nih di postingan page seatpost kayaknya Jadi mereka pada nggak terima ya seperti yang bisa kalian itu kalian baca Nggak terima karena Lesti bisa juara 5 Dan bahkan mereka ngatain voting tadi itu voting abal-abal Padahal sepertinya sponsornya cukup banyak ya tadi Yang voting yang top 100 beauty itu Jadi bukan voting abal-abal sih Seharusnya memang itu tiap tahun ada Kayaknya dari yang gue lihat dari historinya juga udah ada setiap tahun Tapi semenjak si Lesti tadi masuk ke nominasi dan menjadi ranking 5 dari 100 Malah pada itu ya pada kesal sendiri mereka Jadi mereka seakan-akan bukannya bangga karena orang Indonesia ada yang menang Tapi malah mencemeeh ya Merasa nggak pantas dia berada di situ BTW setelah gue lihat-lihat itu memang ada kategorinya juga Seperti Lesti kejuara ini masuk ke kategori golden face ya Tadi ada juga yang charming beauty Nah ranking berapa tadi itu sama apa lagi tadi ya Kalau nggak salah ada baby face baby face gitu Jadi yang jelas mungkin makanya kadang ada juga yang itu yang ngebandingin si Lesti Bukan cuma sama Kpop tapi sama Agnez Mo Ya kalau mereka rasa mungkin seperti Agnez Mo atau Raisa mungkin lebih cocok di situ ya Itu mungkin beda kategori wajah mereka Jadi dengan kategori wajah mereka itu ada lagi yang lebih baik atau lebih cantik lah istilahnya Sementara buat golden face itulah tadi si Lesti masuk ke nomor 5 Mungkin yang ya gue juga nggak tau sih kategori golden face itu seperti apa Mungkin wajah yang keemasan gitu ya Sementara buat yang wajah asian atau ya Ada juga kategori kayak gini golden asian face Jadi mungkin kalau si Lesti tadi secara general Kalau si Yona ini secara asian ya Jadi mungkin yang artis-artis Korea yang tadi anak blink anak apa tadi yang pada protes itu Kalahnya di kategori ini ya golden asian face Dengan logika kayak gitu jadinya lebih make sense ya Dan ini juga tadi yang tanpa operasi plastik itunya nominasinya Makanya mungkin juaranya beraneka ragam dari berbagai negara Karena mungkin dia nggak cuma nasal Wah ini cantik ranking 1, wah ini cantik ranking 2 Tapi dilihat dulu cantiknya itu dari segi apa ya Gue rasa penjelasan yang paling masuk akal kayak gitu ya Dan gue bukan fansnya Lesti ke juara Gue juga baru tau dia dari nominasi tadi Jadi nggak bisa berkomentar terlalu banyak sih Soal dia nanti salah-salah ngomong pula kan Oke lah sekian dulu yang bisa gue bahas Gue cuma ngerasa tadi agak menarik karena lewat di beranda soal tadi Dan sampai ketemu di video lain ya Bye bye